Kamu minum apa di situ? Aurel Atta Hermansyah Betul banget tuh Mantap sama Atta ini Insya Allah Karena kan maksudnya kita Pasti spesialnya Atta dibandingkan Cuau-cuau kemiskin Ini pertanyaannya ini mantep Tapi, udah terkana belum sih Kalau tenangannya kayak ketemu keluarga Keluarga kan belum Keluarga kan sepi Hai, kembali lagi kembali Rian Kaleng, Tapino Kaleng-Kaleng Dan si cantik jelitabarubar.com Alwesa Mali Kita kembali lagi di Ngobrol! 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 Aleta! Yang ga tau jadi tau Yang tau tambah ilmu Aleta? Hari ini kita seneng banget Kita ada dimana ini? Aku kecepek nih gara-gara kamu suruh pake ginian Biar cantik Neng Karena kita sekarang lagi jadi di Bali Wih! Wih! Selamat pagi Holiday Inn guys Holiday Inn Bok Wih! Oke, kali ini Di ngobrol kali ini Kita kedatangan Spesial banget Ini Hot pacarnya itu Youtubeers juga guys Ini ditunggu-tunggu sama seluruh ibu-ibu Di Indonesia Langsung aja kita Ada ibu-ibu guys! Ada ibu-ibu! Langsung aja kita sambut Aura Hermansyah! Hai! Hai! Namaste ibu! Namaste ibu! Apa kabar ibu Ata? Apa kabar ya? Gila Ibu Ata Sekarang tuh tanggulnya Ya Allah gue tangan sama dia Lu iya kangen Dia makeupin aku sering banget dulu Dulu ya? Sekarang udah ga dipake lagi Terus? Terus? Oh ini aku agak takut nih Yang ditanya tanggulnya aku nih Gak, 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 gak Loli apa kabar? Baga kabar Ini Aleta Moli tau kan? Tau dong Sering nyanyi dong Di Instagram Di Youtube Beres 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 tau gue Oke Loli ini sekarang kegiatannya Selama Corona ini kan agak-agak susah Jadi ngapain aja nih Loli? Kalau sekarang sih aku paling gitu Terus kalau begitu Kemarin kan karena aku baru Rilis lagu terbaru jadi Promo-promo TV aja Sama paling lifeline Kamu tau ga lagunya yang kemarin terbaru Aleta? Ini si lagunya ya? Tau Oh iya silahkan Minum dulu Minum dulu Oh iya Ini minuman aku Ini Margarita Ini minuman Aleta Ini minuman Ini Makasih ya Ih kamu minum apa? Ih itu Apsin Jangan-jangan itu racun Kasihnya ini sebotongnya Gak, 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 gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Coba, coba Coba, coba Coba, coba Enggak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak Langsung ya Langsung ya Oke Oke Enjoy Thank you Enjoy 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 nih gue Enjoy Oke 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 nih kita kembali ke Aurel Hermansyah Iya Sekarang bukan di belakangnya Aurel Atta Hermansyah Iya Allah Betul banget Amin dong gak? Amin Aduh Aduh Jadi kalo saya gak ada kamera nih banyak banget yang ngobrolin sama Nyimara Sekarang juga harus banyak nih Aku panggil Loli aja ya Iya dong Loli Loli lah seset Loli Jangan, Polrika yang ono Ini sebutannya Oh iya Ini Polrika Oh ini yang Polrika Kamu apa? Enggak? Molli Oke Molli Loli Ini bener gak sih denger-denger selentingan-selentingan dari mana-mana banyak nih Kamunya emang bener-bener monika nih Memang aku sih tau memang dia pengen nikah muda Cita-citanya dari dulu Tau kan Karena kan maksud aku gini loh Kak Karena kan Maksudnya kita deketnya juga Udah lumayan lama Udah lumayan lama Udah setahun Terus abis itu Kita pikir Selama pendekatannya Emang Maksudnya pendekatannya kan seri gue Seri apa? Aku udah pernah bilang gitu Sebelum kita deket Aku udah ngomong dari awal Aku itu udah gak mau lagi Kalo emang mau main-main Ya Gue di telepon Oke Abis itu Aku bilang aku gak mau main-main Kalo misalnya emang serius Ayo Kalo emang Enggak ya Jangan gitu Karena emang Aku kan dari dulu emang gak tau kan Situ aku tuh emang pengen nikah muda Gitu Karena buat aku kalo Bapaknya lama-lama harus pacaran Segala macem gitu kan Jadi Buat aku yaudah Akhirnya kita Yaudah Dan dia juga ternyata Atta juga emang serius Orangnya memang Gak pernah gak serius Dia dengan dia Lalu Bikok bisa ketemu Atta Pertama kali dimana Loli? Pertama tuh gini Kayak collab Youtube biasa Benar-benar cuman bikin Youtube Habis itu Udah gak Gak ada ngobrol Gak ada aku cuman Kuluh kemanyi Instagram Terus sampe akhirnya Aku mulai-mulai ngobrol Itu juga karena Sempet ada mau konten-lonten lagi Cuman gak ada kepikiran buat kayak Pemacaran Ah mau deket Gak ada Jadi baper dengan begitu aja gitu? Iya aku juga sampe sekarang tuh Kayak Ibaratnya dulu tuh Cuman dolar ngobrol gitu Itu peluang gitu Pemacaran uang Gak ada Gak ada Ya kamu tau gak gak Ya iya 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 lah Terus mungkin Molly ada yang ditanyakan gak Ke Ehm Ya dong boleh dong Aurel 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 Beda 2 tahun doang Beda 2 tahun doang Beda 2 tahun doang Molly juga rencananya Emokan Berikan beda sih Gak ada Jomla Gak ada lah gue Jomla Udah gak usah Kamu gak usah buru-buru Kamu gak usah buru-buru Biar aku aja buru-buru Iya kan Kita pengen tanya ya Molly Gimana sih Atat tuh orangnya tipe orang yang romantis Atau Gimana bang Atat tuh Gak sebenernya gini loh Karena kalau romantis Sepertinya semua orang kan Punya romantisnya tuh Beda-beda ya Beda-beda cara gitu Kalau bukanlah dia memang Mungkin kalau orang lain Dia tuh kayak Kok mau ngatah cuik sih Kok mau ngatah begini Padahal Dia sebenernya orangnya Emang begitu Tapi Dia punya caranya sendiri Kayak dia ngatah cewek tuh beda Beda Karena kan Kalau aku kan selalu sama dia Maksudnya kita masih hari kan Balang Chatting Terus ketemu Kerja Jadi kan mungkin aku yang lebih tau gitu Cuma netizen tuh selalu bilangnya Kok mau Atat kok begini sih Kok begitu sih Makanya sekarang-sekarang ini Dia udah mulai kayak Gunjukkan Ke orang-orang Ke orang-orang Kalau Sekarang Kalau misalnya orang-orang Bilangnya Dia bucin banget gitu Apa sih spesialnya Atat Dibandingkan Cuau-cuau kamu isi dulu Nah ini nih Ini pertanyaannya nih mantep Gino pak Karena dulu Aku bisa nilai dia beda dari yang lain Gini Kita tuh deket begini Deket begini Dia tuh gimana ya Bisa ngajarin aku banyak hal Contoh misalnya Dalam pekerjaan ya Kan aku dulu sebenernya orangnya tuh Santai banget Maksud aku Ya udah lah gitu Kalau misalnya Yaudah yuk kalau mau kerja ayo Kalau nggak gitu Kan anaknya santai Maunya main aja Semenjak kenal dia tuh Dia tuh gak pernah bolehin aku sehari Giem gak ada kerjaan kok Jadi harus produktif ya Iya harus produktif Harus Kalau bisa kan Kalau bisa sehari Kamu menghasilkan Kamu lebih bagus Semenjak kenal kemudian Aku jadi lebih produktif Lebih Lebih banyak Lebih banyak Tahu Terus mulai Jadi banyak Setiap hari dia tuh cakap main aku Cantut Bener-bener setiap hari Dari awal Nih Wali tau nggak Aurel ini Dulunya itu Anak gaul jaksel banget Nge clubbing tiap malem Segala macem Enggak Tapi sekarang Setelah sama Atta Aku liat tuh bener-bener dia tuh Bener-bener stop Yang bener-bener kayak Gila ya Atta Sampai bisa ngebawa Aurel ke Maul-maul yang kayak begini Itu menurut aku kayak Mining banget Gitu Bener gak sih Sebenernya gini Yang namanya dulu Anak-anak muda Siapa sih yang pernah muda Pasti pergilang Segala macem Pernah muda? Gak pernah Jadi kayaknya lah Langsung tua aja Terus Orang aku diajarin Nama ini Mana-mana Terus Jadi Dulu Karena aku sering pergi malem Kan aku dulu sempet nge-DJ kan Bunda bilang Bunda deh kamu daripada pergi-pergi aja Kira kamu Pergi aja Aku kan bilang ngangunak banget nge-DJ Karena aku bilang Daripada aku pergi-pergi Bunda pertama tuh Gak ngebolehin Kayak Masih jangan lagi Terus kalo abis itu kan Terserah deh Terserah kamu lagi Kira aku bilang ayo lah Bunusnya daripada Aku Enggak Maksudnya daripada aku pergi-perginya jelas Gitu kan Baik aku pergi malem Tapi aku menghasilkan Gitu Akhirnya udah-udah Tapi kalo pun aku nge-DJ itu Di kemeninnya Rombongannya banyak Seperti saya Baik Tidur pun kita Harus satu kamar Dan beda empat tidur gitu Harus loh dijagain Nah akhirnya Aku jagain juga Bodigart Bodigartnya juga ada Bodigartnya juga ada Bodigartnya Aurelia yang sekarang Bodigartnya Aurelia yang sekarang Bodigartnya Aurelia yang sekarang Bodigartnya Aurelia dulu Iya baik Ini juga sama Cuma aku seneng ya rame Aku suka rame ya Iya tapi Cuma sama cowok-cuma tulang dulu gak Baik Nih Tapi jangan Nih Nih Oli Kemarin kan sempet ada Berita yang menghebohkan nih Katanya Bang Atta Seperti bersama FDJ Nah Gak kok gimana secara bercakap Nih Kalo berita itu kan Memang sebenernya Dari sebelum Aku dikecanggol Jadi baru awal-awal Mulai Ada berita Itu kan Ya Cuman Pertama tuh aku sempet kira Oh masa sih Akhirnya enggak deh Terus Akhirnya setelah Kan banyak orang yang tau begitu Orang banyak yang menjauh Kayak mungkin temen-temen dia ada beberapa hal Yang kayak Udah males Mungkin ada yang menjauh Cuman aku Setelah aku deket sama dia Aku ngeliat Itu enggak begitu Ngerti gak gak Oke Jadi bener-bener Bener-bener Dengan apa bisa di luar Sama Apa yang aku liat Itu beda Jadi aku langsung kayak Pas aku udah kenal dia Aku ngobrol Aku tahu Langsung kayak Ternyata yang di luar tuh Ya gak begitu Kalaupun begitu tuh Dilebah-lebahin Gitu loh Aku udah tahu Ini udah minum dong Silahkan minum Minum Aurang minumnya belum dateng Nanti minumnya barang-barang Coba minumnya jangan Aku coba minum dulu deh Ini angg Ini angg Yang artinya kan Ini angg Ini angg Enak tadi Ada markus aja Enak banget Enak banget Jadi pesan lagi Selain pesan aja Oke Nih kembali lagi Pas bilang Aurel mau nikah muda Ataupun nikah sama Atta Itu apa responnya bunda sama Vivi? Jadi gini kak Bunda artinya emang dari dulu tahu Aku mau nikah muda Dan bunda tuh Dari dulu aku mau nikah muda Mereka tuh kayak Ya iya 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 Begitu maksudnya kayak Ya karena bunda tahu Aku mungkin Laki-laki mungkin juga belum Waktu itu kan Aku masih muda juga Yang gak ada laki-laki Yang belum pernah ada Laki-laki yang berani untuk Ngomong sama aku Semenjak dekat sama Atta Karena aku bilang sama Atta Aku cuma mau serius Kalo misalnya mau main-main Jangan sama aku Gitu kan Saya tadi juga bilang mau serius Nah satu-satunya cowok Belum berani ngomong sama orang tua aku Amapapaku apalagi Amap Pipi ngobrol berdua di studio Itu cuma dia Jadi Atta udah ngomong sama Pipi? Udah Sejentel itu Itu laki aku inginkan Apa harus kamu sih loli Iya Aku juga kayaknya sama Bang Atta Tanya aku Enggak karena gini gak Makanya tuh seneng Maksudnya aku dekat sama dia Dan aku mau seyakin Kenapa aku ini Karena dia bener-bener Gentle banget Dan dia menunjukkan Resenasiannya dia ke aku Gitu loh Makanya kayak Ya udah Dan dia pas ngomong ke papaku Dia juga bilang Kan Pak TV kan nanya Maksudnya kamu sama Laura Ngomong gimana Gini Atta juga bilang ya Aku sih masih serius Cuman kan Keluarganya Atta juga Itu kan kelop daun di Malaysia Belum bisa keluar Kapan rencana pernikahan itu Rencananya kapan Enggak gini loh Kak Aku tuh gak mau terlalu Maksudnya aku gak mau bilang Gembar-gemarkan dulu Gapannya Cuman Ya kalo ngomongnya Kalo cepet lagi baik Cuman kalo lagi pandemi ini Aku kan mau bikin acaranya Acara besar Gak mungkin gitu Jadi kayak Jadi lah sabar dulu Tapi udah tunangan belum tuh Gak kalo tunangannya kayak Ketemu keluarga Keluarga keluarganya Belum keluarganya kan Tapi kalo tunangan berdua Udah Tunangan berdua udah Jadi Loli ini udah tunangan berdua Gapannya di kepal gitu ya Cuman disini loh Ini hebat loh Ini keren Emang cuman dia doang bisa nenek gue Ini gue mau ngomong kayak Ada kompos deh gue Dia tau Dia tau banget gue loh Ini juga ada artikel nih Katanya Mami Krista Yanti tuh Belum tau apa-apa Soal acara pernikahan kalian Emang kamu belum kenalin ke Mami Tadeh Gue gak jadi gini loh Jadi waktu itu kan Sumpah sekarang gue Kenalin yang Ketemu Aku ketemuin gitu Belum Belum Ata itu pernah ketemu sekali Dalam Mimio Atau acara BVT gitu di Lama-Lama Kena ketemu Nah terus abis itu Karena waktu itu Waktu itu aku udah sempet Jadi Mimio pernah Aku pernah Aku nanya Kalo beneran Ata Gitu Iya Gue menekah Gitu Cuman karena waktu itu Tiba-tiba ada pandemi Dan sempet ada Ya tau lah ya kak Nah itu Ya jadinya gak sempet menemuin Jadi aku bilang Ya mungkin nantilah Maksudnya Kalo udah sesuai Udah gak ada pandemi Terus udah baik-baik aja Ya Pasti aku ketemuin lagi Maksudnya Maksudnya Ini kan juga Aku apalagi kan Emangnya serius Maksudnya emang pengen Ya udah lah Ntar aku kenalin Maksudnya tinggal Kewalking aja Oke Nih Aurel kan Satu bulannya Di Bali Sama Bunda nih Aku akan sebulan nih Tinggal di Bali Aku Aku pulang tapi Pulang Di Bali ini sebulan itu ngapain Apa jangan-jangan Mengatur Rencana Untuk pernikahan di Bali Iya Allah Bener gak di Enggak kemarin tuh Kayak sempet-sempet liat Ya enak juga ya Nika di Bali Udah sempet Kepikiran begitu Tapi Apalagi kan ada Vila-vila yang Maksudnya Kita kalo bikin acaranya Cuma 50-60 orang Keluarga aja Bisa juga Kalian Tapi emang belum Belum terjadi pernikahan itu Di Bali Belum dong Kan maksudnya Mau nikanya gimana Kali kayak gini Masalahnya Jadi pengennya undang-undang Semua Ya kalo misalnya nih Misalnya mau ngomong kakak nikah Cuma kan keluarganya Apa kan gak ada disini Gak mungkin juga Dia nikah tapi gak ada orang tuanya Oh Terus gini Kemarin juga kan Kesebar foto-foto auril Di atas kapal Terus Kakinya lebam Terus itu Kena pose Dia tau Bukan aku yang ngikutin Harus banget Harus banget Harus banget Harus banget Mau lambe lu ya Tinggal Jadi waktu pas aku lagi Kemarin waktu acara di Jakarta Karena waktu ngomong-ngomong kan Dikasih cincin Dari situ Aku tuh pas lagi mau pulang Dari kapal itu aku jatoh Kepleset di kapal Oh drama banget Keserukan Beneran Jadi aku lagi asyikan keserukan Kepleset Kaki aku tuh masuk ketangga gitu Ke bosok gitu Cuman Ya udah Emang masih cair biru Cuman emang kayak gil Sempat bingung juga Kenapa nih birunya gak ilang-ilang Udah Udah kasih obat Udah gak ilang Oke nih Walaupun kita punya tau kan Konsep pernikahan Yang kamu inginkan Itu seperti apa sih Hmm Aku tuh memang pengen Kalo bikin acara itu Gak mempatu undangan Jadi semua orang boleh masuk Oh jadi kayak pesta rakyat Pesta rakyat Pesta rakyat Karena gila kak Karena dulu kan waktu aku sama Ata Waktu ketahui-ketahuan itu Juga kan banyak banget Netizen-netizen yang kayak Banyak menjodoh-jodoh kan Kayak Cie 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 Ayo dong Kita merayanya senang Nah ketika aku udah beneran terjadi Bukit sama dia Dan orang-orang selanggus Orangnya tadi tambah senang kan Jadi semakin banyak fans yang mendukung Jadi Kayak tanpa ucapan terima kasih Iya Aku tuh pengen ngerayain Hari Bahagiaku Tapi orang-orang lain juga Lalu itu merayakan Jadi aku makanya kemarin tuh Sempet kepikiran mau bikin ini Di GBK Di GBK? Gila Gila Dua pasangan ini Memang mereka itu sangat Dicintai oleh ibu-ibu Oleh masyarakat Dan oleh sebab itu Mungkin Aurel pengen Membalas budinya Dengan nanti pernikahannya Dengan Boleh datang semua Siapa yang mencintai Aurel Dan Ata Ya itu Dan aku juga udah bilang ke Ata juga Dan Ata juga Iya itu bener juga Bagus juga kayak gitu Dan aku Juga kemarin bilang Nanti kalau ada temen-temen atas Menyumbang nyanyi Kita sangat amat senang Karena maksudnya Kita bikin kayak gini Emang buat Buat happy semua Itu pengennya semua senang Loli aku juga bisa kalau numbang nyanyi Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan Bawa acara Bawa acara Bawa acara Bawa acara Bawa acara Nanti kamu mau dateng Aku dateng ngapain? Jadi MC Jadi MC Itu mungkin yang bagian Bagian apa? Bagian yang kayak Aku mau jadi pegerayu aja Masih konde ya Ya udah Pokoknya ternyata niat Loli itu sangat mulia sekali Apalagi sama fans-fans yang mau Iya Betul Aurel dan Atta yang di rumah sana Pokoknya dia udah punya niat yang begitu mulia Untuk bisa mengundang Emang pengen banget kak Di hari pernikahan yang mereka itu Makanya itu kan aku bilang Kalau lagi pandemi kayak gini Gak bisa juga kita mau Bikin gigi BK Kan gak boleh Gak boleh keramaian Gak boleh Betul Ya udah Ya udah Ya udah Jadi kita kayak Ya udah lah Bagaimana caranya Ya udah mungkin Tahun depan Atau mungkin Akhir tahun Alhamdulillah Seneng banget Ya pokoknya kita berdoa Semoga pandemi ini sempet berakhir Dan keinginan Aurel cepet diwujudkan Iya Untuk menikah dengan Atau Bang Atau Iyi Dengan badannya yang kotak-kotak gitu Iyi Iyi Oke Loli Sekarang kita masuk ke segmen Jajuless Jawab Jujur Kalos Ayo jujur Bareng ya Ngomong Jajuless ya Saatnya kita masuk ke segmen Jajuless Jawab Jujur Kalos Oke Jepat Pertama jawab-jepat ya Siapa yang mau dicemburu Atau Aurel Aduh Aduh Gak tau gak tau gak aku apa deh Kamu Oke Siapa yang pernah ketahuan bawang Ah bawang apa nih Ya dalam segah Tahan bawang aku Karena aku tuh anaknya gini Gini lah kak Aku tuh kan gak bisa borong Jadi sekalinya kayak Ayo kamu Iya Tapi bawangnya bukan bawang yang kayak gimana-gimana Bawangnya cuman kayak Hal-hal yang Hal-hal sepele Misalkan kamu Kamu di jalan belum Oke Udah udah di jalan Padahal masih di rumah Iya Tapi dia juga gitu sih Oke Siapa yang ngajak nikah duluan Loli Ya bukan Dan aku udah bilang dari awal Kamu mau sama aku Aku tuh mau Aku tuh sekarang Mau yang buat hubungannya tuh Untuk nikah Bukan mau cuman yang lucu-lucu yang kayak Anak-anak Ya bukan cita-cita monyet lah ya Ya Jadi dia yang kayak Itu udah bukaan ini lagi Tapi kalo aku udah bilang kayak gitu ya Maksudnya ternyata dia juga mau begitu Jadi ya sama-sama dua-duanya Oke Suka di atas atau di bawah? Aduh Jawab aja Jawab aja Suka di atas atau di bawah Di atas Karena kan bisa jalan-jalan Oke Bisa ngeliat ke bawah juga kan Kalo liat Nah Pinter nih anak Dijilat atau langsung? Dijilat Kan makanya stream kan Iya betul Pinter nih anak Kecil panjang lama Atau gede sebentar? Apaan sih? Apaan sih? Apa? Ada Wah itu Allah Aku mau ada disini Ini apa maksudnya? Ya Gue juga gak tau ini maksudnya apaan kreatif Lu gila lu ya Jawab aja Jangan pasti kreatifnya Jangan ada nih Jangan pasti kreatifnya Ini kreatifnya matanya pikir Kecil panjang lama atau gede sebentar? Ehm Apa ya Ehm Itu apa? Kecil panjang lama makan Kita makan pikirnya Kecil-kecil Tapi panjang Tapi lama Gak tau ya Skip Langsung apa? Pemanasan dulu Langsung ada pemanasan Pemanasan dulu dong Aduh aku selalu Ya aku juga agak Aduh 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 Oke Pelan atau cepat? Ehm Pelan-pelan aja lah Pelan-pelan kan kalo mau cek Cepat keselak Bener Pelan-pelan aja Oke Keluar bareng apa sendiri-sendiri? Uh Mbak 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 Jalan Mbak Jalan Mbak Mbak Keluar bareng Apa sendiri-sendiri? Keluar bareng gue Oh iya Karena kalo sama abang selalu bareng Yang macam Iya Maksudnya Maksudnya selalu bareng-bareng Oh iya betul Oke Depan atau belakang? Belakang Ust Belakang Belakang Maksudnya emang ya Kan luar cewek emang harus di belakang Connya di depan Iya dong Di depan akunya Akhirnya, jadi doyen belakang. Aduh, gue mau tangis nih kayak gini nih, cumpah. Oke, pokoknya sekarang, itu udah selesai jadulannya ya. Harapan Aurel nih kedepannya apa? Untuk hubungan Aurel, untuk keluarga, untuk semuanya pokoknya. Harapannya semoga, maksudnya keluarga, semoga sehat-sehat terus. Amin. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu, supaya apa yang kita inginkan bisa langsung dengan baik. Ini cepat juga. Pokoknya, kita selalu berdoa lo yang terbaik untuk semuanya. Pokoknya, terima kasih Aurel. Aku terima kasih kakak, aku terima kasih... Apa makanya, Alita? Alet, terima kasih. Terima kasih udah bincang-bincang, kita ketemu di Bali. Tantang-tang sengaja ini ya. Kamu ngapain sih disini, Aurel? Oh, liburan sih aku sebenernya. Dia habis keepang tuh, liat rambutnya kayak gitu. Biasa. Kayak Aurel, jangan dulu, lu juga pernah dulu kayak begini. Ya udah, pokoknya terima kasih. Gue Dian Kaleng, tapi no Kaleng-kaleng. Dian Kaleng, tapi udah ngasih kanti gilita bener-bener dokam? Alet, semuanya. Makasih, Aurel dan Masya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share semuanya-banyaknya di Ngobrol. Ngobrol bareng Aleta. Yang gak tau jadi tau. Yang tau tambah ilmu. Ciao. Ciao. Ciao.